selamat menikmati selama 30 menit ke depan apa kabar anda? semoga anda dalam keadaan sehat dan juga selalu menjaga protokol kesehatan dan kami pun semua disini sudah menjalankan protokol kesehatan dan juga sudah melengkapi vaksin dosis yang kedua nah saya sekarang berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat tentu saja saya tidak sendiri dan akan berbincang mengenai apa ya jadi kita langsung saja sapa dua narasumber yang sudah menemani saya disini yang pertama ada Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Yunan Dar R.E.K. Perwira apa kabar Pak Yunan Dar? Alhamdulillah baik sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat sedang sibuk apa Pak? ya ini akhir tahun akhir tahun sibuk-sibuk ya Pak? jadi DPRD juga sedang biasa numpuk pekerjaan dan kita sedang memulai persiapan untuk tahun depan banyak memang pekerjaan terutama yang berkaitan dengan program-program untuk masyarakat oke baik semuanya yang terbaik untuk masyarakat tentu saja ya Pak ya di 2022 akan ngegas barengkali ya Pak ya? ya kita doakan bersama supaya DPRD semakin baik kinerjanya dan juga semakin dekat dengan rakyat oke amin dan selanjutnya tidak kalah pentingnya Bapak M Singgi beliau merupakan Direktur Utama BIJMS BIJMS, halo Pak sehat Pak? sehat Alhamdulillah sedang sibuk apa Pak? ini biasa kan pertama akhir tahun juga yang kedua juga kita sedang mencoba untuk menjadikan semangat baru di BIJB yang semula itu Bandara Setidur gitu sekarang ini akan ada optimisme baru di BIJB insya Allah seperti itu oke tentu saja banyak strategi upaya-upaya yang sudah disiapkan oleh PT BIJB ya tentu saja ya Pak ya dan sudah siap di 2022 tentu saja dan akan dibagikan di sini ya Pak ya? insya Allah oke baik sebelumnya saya juga akan membacakan sedikit mengenai PT BIJB nanti boleh dikoreksi barangkali ada yang terlalu ya Pak ya melalui program nasional seperti Nawacita Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Sistem Logistik Nasional dan Sistem Transportasi Nasional ini juga sistem transportasi nasional pemerintah diamanatkan pembangunan dan pengembangan bandara harus memainkan peran yang sangat penting dan juga strategis untuk menghadapi tantangan perdagangan bebas dimulai pada tahun 2015 ketika negara anggota ASEAN sepakat untuk melaksanakan komunitas ekonomi ASEAN atau AEC dan kebijakan ASEAN Open Sky Pemerintah Indonesia telah memberikan ini mengeluarkan pemikiran yang sangat serius terbukti dengan ditetapkannya peraturan nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan dan Menteri Perhubungan Peraturan nomor 49 tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional dan juga Kementerian Keputusan Transportasi tentang Struktur Nasional Airport PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau PT BIJB ini adalah badan usaha milik daerah BUMD yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui PERDA nomor 22 tahun 2013 kemudian didirikan pada 24 November masuk kami PT BIJB bertanggung jawab untuk pembangunan sisi darat serta pengembangan dan pengoperasian Bandara Internasional Jawa Barat juga mengembangkan kawasan aerocity yang terintegrasi dengan bandara untuk mengembangkan perekonomian di sekitarnya Sebelum ke Pak Yunandar, malah kali saya ke Pak Singgi dulu ini kemarin 20 Desember 2021 sudah diresmikan dan sudah perkembangan pertama ya Pak ya bagaimana perkembangannya saat ini? Mungkin kemarin-kemarin sempat vakum beberapa waktu sempat tidak ada kegiatan dan lain sebagainya dengan adanya pandemi sekarang seperti apa Pak Singgi? Alhamdulillah ya, jadi bukan tanggal 20 tapi tanggal 21 kemarin tanggal 21 Desember 2021 jadi itu adalah penerbangan kargo perdana setelah masa pandemi ini jadi Alhamdulillah capaiannya selama 6 hari itu sudah mengalahkan capaian selama 1 tahun jadi 6 hari itu bisa mencapai kargo penerbangan dengan jumlah ton asa sampai 92 ton artinya rata-rata 1 hari dari 1 penerbangan itu 15 ton kurang 15 sampai 16 ton nah kemudian kalau kita lihat selama masa Januari sampai dengan awal Desember aja hanya 27 ton sebelumnya tapi ini dengan new spirit insya Allah ya ternyata stabil angkanya terus ada dan volumenya juga tetap insya Allah nanti kita akan ikuti dengan penerbangan-penerbangan selanjutnya kargo internasional juga PKP sudah beres insya Allah jadi akan segera bisa running juga artinya ini di awal sudah sangat indah ya Pak ya semuanya kedepannya semakin indah ya karena di gadang-gadang BIJB ini akan menjadi bandara pusat logistik Indonesia lalu kemudian informasinya bandara khusus haji dan umruh juga akan melalui BIJB begitu ya Pak ya lalu kemudian apa saja strategi yang tengah dipersiapkan untuk menyambut 2022 tentu saja ini akan banyak yang tadi seperti Bapak bilang spirit ini luar biasa apalagi di awal ini sudah terlihat sangat signifikan perubahan ini Pak ya siap jadi memang kita di awal di akhir tahun 2021 ini menyebabkan kita belajar bagaimana masa kemarin itu kita mengalami kondisi ya kita pada akhir tahun ini kita melakukan pertama restrukturisasi organisasi dulu sehingga organisasi menjadi lebih ramping lebih hemat lebih lincah itu dan terbukti ternyata hasilnya juga ada gitu kita bisa lebih hemat terus setelah itu yang kedua kita juga punya prinsip untuk lebih investor atau mitra itu lebih friendly kita lebih friendly terhadap investor lebih friendly terhadap customer gitu jadi misalkan pada saat sekarang karena kita ngasih diskon tahun kita juga ngasih apa namanya insentif atau promo dan sebagainya sehingga apa namanya orang juga Insya Allah untuk masuk ke kertas jati nyaman di luar itu juga kita meningkatkan kultur pelayanannya ya di samping itu juga nanti akan ada inisiasi-inisiasi bisnis yang kita akan kembangkan di tahun 2021 kemarin Kang Yunandar juga ngasih saran-saran terkait dengan event dan sebagainya dan insya Allah nanti tahun 2022 akan kita jalankan itu dan masukkan masukannya Alhamdulillah beliau juga bagus insya Allah nanti di tahun 2022 itu dengan spirit baru yang insya Allah bandaranya akan siap seiring juga dengan mulai terkoneksinya infrastruktur jadi konektivitas pun juga tol cipali menuju Bandara udah diresmikan tanggal 20 kemarin terus nanti juga di awal tahun 2022 kan juga Cisumdawu separuhnya juga udah akan dioperasikan jadi saya pikir kita juga harus menyambut itu dan strategi-strategi kita pun untuk lebih investor friendly juga kita kembangkan terus gitu seperti itu tadi sudah dijabarkan bahwa ada juga perampingan dari para pekerja dan lain sebagainya tapi perampingan tersebut juga hasilnya maksimal begitu ya lalu kemudian fasilitas semuanya sudah rampung karena memang pembangunan BIJB ini juga sesuai target ya September atau satu tahun ya September ke September begitu ya Pak ya dan semuanya sudah berjalan dengan baik dan tadi juga sudah disinggung mengenai akses perjalanan kesana ini sudah diresmikan dan sekarang bisa lebih cepat ya kalau sebelumnya mungkin Cipali itu dari keluar dari Sumbang dan lain sebagainya itu sudah diperhitungkan juga ini salah satu upaya untuk memudahkan masyarakat menuju ke BIJB itu juga salah satu setelah ya Pak ya ya jadi memang gini yang sudah diresmikan kemarin yang dari Cipali menuju Bandara itu mengurangi waktu dari Cipali menuju Bandara biasanya 18-20 menit sekarang cuma 4 menit saja gitu terus kemudian yang nanti akan menyusul di resmikannya nanti Cisumdawu meskipun baru separuh seksen dulu di awal tahun itu nanti untuk penuhnya di akhir tahun itu yang Cisumdawu itu nanti akan mengurangi waktu dari Bandung ke Kertajat itu dengan sangat signifikan kalau di operasikan separuh aja bisa lebih hemat satu jam gitu jadi saya pikir itu bagus terus kemudian tadi ada yang lupa tadi untuk masalah haji dan umroh Bandara kita sudah ditetapkan sebagai embarkasi haji jadi ya kita sudah siap itu sebenarnya dari tahun lalu juga siap karena kemarin nggak ada hajinya saja gitu terus kalau umroh juga tinggal menunggu soal pandemi ini dapat apa namanya sedikit terbuka kalau untuk bisa jamaah kesana ya PIJP udah siap bahkan yang memencarta pesawat untuk umroh pun juga sudah ada gitu jadi siap apa potensi yang bisa lebih digali lagi barangkali di PIJP terutama di perekonomian ini juga tentu saja harus berimbas atau berdampak baik terhadap perekonomian di Indonesia terutama di daerah sekitarnya begitu Pak jadi gini yang pertama juga bagi masyarakat sekitar ya itu tentu krok dan keramaian itu akan berdampak kepada multiplayer efek yang pertama terus yang kedua gitu juga dari sisi kargo ini itu juga bisa mendorong ekspor misalnya importer yang dari luar membawa barang itu kan keluar ketika pesawat keluarkan juga butuh isian gitu nah ini juga para eksporter akhir juga bisa memanfaatkan untuk mengirimkan barang-barangnya nanti ke lewat kereta jati ini terus kemudian itu yang selama ini misalnya wilayah Jawa Tengah bagian Barat itu kalau mengirimkan barang melalui udara itu harus jauh ya sekarang sudah tidak perlu jauh-jauh lagi apalagi kan apa namanya kargo di kereta jati itu sudah mulai dengan ya insya Allah nanti akan ruta akan makin banyak seperti itu artinya potensi di dalam bidang perekonomian itu tentu saja sangat besar ya yang bisa berdampak baik untuk semuanya ya sangat besar nah bagaimana dari kacamata anggota DPRD disini ya Pak tapi kita harus jidak dulu ya Pak ya nanti kami akan kembali selesai jeda tetap di Adikarya Parlemen Bandung TV Anda kembali bersama saya Karina di Adikarya Parlemen Bandung TV tadi sudah berbicara banyak hal mengenai BIJB atau Bandara Internasional Jawa Barat dengan Pak Singginya langsung nah sudah menjelaskan juga bagaimana dampak perekonomian dan lain sebagainya ini kalau dilihat dari kacamata seorang Pak Yunandar ini pasti sudah banyak strategi-strategi program-program yang sudah disiapkan kalau tadi kata Pak Singgi Pak Yunandar juga sudah banyak memberikan masukan-masukan yang akan tadi ngegas nanti di 2022 seperti apa Pak Yunandar? terima kasih Mbak Karina jadi memang kita harus melihat konsep secara besarnya bagaimana sebuah bandara itu sesungguhnya punya arti strategis bagi satu wilayah atau satu negara dimanapun negara maju di dunia dia pasti punya bandara yang super sibuk yang super besar dan bisa menjangkau ke seluruh dunia jadi itu kunci keberhasilan perekonomian memang dimulai dari sana dan bandara BIJB ini dulu juga memang berasal dari mimpi para pengusaha di Jawa Barat mereka melihat kebutuhan bandara sudah sangat penting sekali bahwa itu sejak tahun 2002 idenya muncul ini dan baru direalisasikan tahun 2017 nah ini sesuatu yang menurut saya sekarang harus kita betul-betul wujudkan karena bandaranya sudah ada tinggal bagaimana kemudian ini mewujud menjadi bandaranya memang seperti kita inginkan atau kita mimpikan dulu nah peran serta pemerintah bagi saya ini paling penting jadi kalau melihat prosesnya seharusnya tidak berhenti sekarang membiarkan BIJB jalan sendiri seharusnya tetap masuk investasi dari pemerintah ini kemarin kita punya investasi dari pemerintah pusat berupa dana PEN seharusnya sebagian dari dana PEN itu menurut saya itu masuk ke BIJB dan dibangun berbagai fasilitas terutama tadi yang disebutkan oleh Pak Singgi terkait dengan logistik Jawa Barat itu punya produksi yang luar biasa dan sekarang bisa menjadi satu kekuatan ekonomi Jawa Barat dan itu tentu saja butuh pasar dan sebelum mencapai pasar itu butuh sistem distribusi sistem distribusi salah satunya adalah jalur transportasi ini dan kalau kita punya sistem produksi dan disitu punya sistem distribusi yang efesien maka kita akan punya keunggulan kompetitif dalam produk-produk Jawa Barat salah satunya dengan keunggulan melalui bandara internasional ini nah saya melihat logistik ini yang harus dibangun didahulukan tidak hanya menunggu investor dari luar tapi bagaimana pemerintah Jawa Barat masuk kemudian membangun sistem logistik yang mencakup misalnya pergudangan begitu ya kemudian konektivitas dengan moda transportasi yang lain dan berbentuk kawasan yang betul-betul bisa terus berkembang ke depan nah salah satu yang saya lihat yang bisa kita dorong misalnya sebagai contoh ada kita punya konsep namanya pusat distribusi provinsi yang sekarang sedang kita bangun bersama BUMD yang lain begitu nah seharusnya itu bisa diposisikan ada di kawasan BIJB Kertajati ini karena itu nanti akan menunjang betul kemampuan Jawa Barat untuk mengadakan sistem logistik baik untuk ke dalam maupun ke luar begitu karena ke dalam pun sebenarnya banyak produk yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat Jawa Barat yang tidak bisa dipenuhi sehingga itu peluang bisnis juga sebenarnya akhirnya mengutarkan perekonomian demikian juga keluar ekspor Jawa Barat dari dulu sampai sekarang dikenal sangat luar biasa bahkan kita untuk industri kreatif misalnya itu 21% ekspor nasional berasal dari Jawa Barat yang selama ini tidak dikirim dari wilayah Jawa Barat kebanyakan ya mungkin dari DKI yang punya bandara begitu atau yang punya pelabuhan nah kita sekarang punya bandara BIJB dan sebentar lagi juga punya pelabuhan Patimban yang ini akan memperkuat perekonomian kita jadi saran saya yang pertama tadi strategisnya adalah bagaimana tetap investasi oleh pemerintah Jawa itu dilakukan di kawasan ini bicara tentang logistiknya itu yang pertama yang kedua bagaimana juga tadi disampaikan bahwa ini harusnya dikembangkan untuk sesuatu yang lain karena ini investasi yang sangat mahal yang sudah dilakukan lebih dari 2 triliun untuk sekedar membangun bangunan dan fasilitas yang ada sekarang itu harusnya digunakan misalnya menurut saya sebagai fasilitas MAIS MAIS itu sistem bagian dari pariwisata yang memang misalnya untuk kegiatan meeting, incentive, konvention dan juga exhibition disana nah kemarin kami baru rapat di Sparbud dan ternyata kita melalui penelitian LBPS itu nilai perekonomian pariwisata Jawa sudah hampir mencapai 10% artinya berkembang dari tadinya 3% di tahun 2010 sekarang sudah hampir 10% di tahun 2021 ini itu suatu hal yang luar biasa dan itu tidak bisa tidak harus ditunjang oleh tadi tetap saja oleh aksesibilitas dan fungsi dari bandara bagi pariwisata adalah aksesibilitas jadi kayak Bali dia bisa berkembang menjadi tempat destinasi internasional itu karena dia punya bandara yang terhubung ke 22 kota internasional nah seharusnya Jawa Barat kalau mau kita mengembangkan terus pariwisata selain logistik tadi ya tentunya harus punya bandara yang terhubung ke luar kemana pun yang memang nanti bisa mendatangkan wisatawan ke Jawa Barat aksesnya yang harus lebih diperhatikan barangkali ya yang untuk memudahkan bagaimana ini bisa diakses oleh semua hal barangkali ya bukan hanya masyarakat yang akan menggunakan jasa dari BIJB Kertajati tapi tadi perekonomiannya semua mais dan lain sebagainya ya Pak Yonanar ya nah ini juga apakah ada yang selain logistik tadi yang bisa dimaksimalkan potensinya dari BIJB Kertajati ya yang kedua tadi saya menyoroti bahwa ini sebenarnya sebuah sistem yang sudah dibangun sebagai aset dari pemerintah Komisi Jawa Barat nah sebagai aset sebenarnya banyak hal yang bisa dimanfaatkan di sana tadi ide setelah diskusi dengan Pak Singgi beberapa waktu yang lalu bagaimana kalau kita menciptakan event-event event-event yang memang sesungguhnya memanfaatkan fasilitas yang ada banyak sekali bahkan beberapa waktu lalu juga BIJB sudah membuat event itu misalnya kegiatan ekshibisi pariwisata sudah ada pernah dilakukan kemudian drug rest yang mobil-mobil yang untuk perlombaan begitu kemudian juga pernah sebelumnya ada seminar dan lain sebagainya itu kan artinya menunjukkan ini fasilitas yang sebenarnya bisa kita gunakan yang mungkin suatu saat ke depan akan menjadi pusat mais Jawa Barat kenapa? karena sampai hari ini kita belum punya tidak seperti Bali yang punya Nusa 2 untuk kegiatan mais internasional Jawa Barat belum punya itu dan itu menurut saya punya potensi besar kalau kita bisa bangun di kawasan Kertajati ini kalau kita suatu saat juga dikembangkan menjadi aerocity dengan mobilitas yang ada pun sudah bisa dilakukan apalagi nanti kalau sudah bisa berkembang lebih dari itu itu yang menurut saya harus dilakukan dan ini adalah potensi yang harusnya ditangkap betul oleh para pengusaha Jawa Barat pada saat ini apalagi logistik sudah dibangun sekarang baik nasional maupun sebentar lagi internasional begitu ya artinya apa? artinya tidak ditutup kemungkinan silahkan menurut saya masyarakat Jawa Barat, para pengusaha Jawa Barat, UMKM ini datang ke Pasinggi di BICB dan kemudian melihat apa potensi yang bisa dimanfaatkan disana kalau saya ya tadi pertama untuk mais yang kedua juga bisa kita mulai ini menjadi bagian dari konsep terpadu dengan Cipali begitu ya kenapa enggak dengan hanya 3 menit keluar dari Cipali kita ciptakan satu daya tarik tertentu disana sebagai bagian dari aktivitas ekonomi maupun pariwisata begitu itu sangat menguntungkan dengan konsep seperti kalau di Brebes itu ada ya yang namanya res area Brebes yang sangat terkenal kenapa enggak sebenarnya daya tarik itu bisa diciptakan juga di kawasan BICB artinya ini nanti akan tidak menutup kemungkinan bahwa banyak pihak-pihak swasta yang ingin bergabung ini salah satu tujuannya adalah bukan hanya BUMN saja bukan hanya BUMD atau APBN saja ini pihak-pihak swasta juga sangat diharapkan karena ini tadi idenya muncul dari para pengusaha Jawa Barat dan menurut saya sudah saatnya ya ini dikembalikan ditawarkan seluas-luasnya itu kepentingan para pelaku usaha di Jawa Barat jadi ini semuanya perekonomiannya dampennya bisa terasa di semuanya bukan hanya di kota-kota besar saja tapi nanti di Majalengka, Jawa Barat dan lain sebagainya nah jadi ya pasti ini peranggapannya barangkali silahkan saya sangat setuju nih dengan apa yang disampaikan Pak Yunandar memang begitulah adanya gitu dan ini kalau misalnya itu para pengusaha bergabung kalau Pak Yunandar menghimbau para pengusaha saya tugas saya melayani bagaimana supaya mari kita berbisnis di bandara dengan nyaman gitu ini punya masa depan gitu dan welcome silahkan ke bandara untuk membangun bisnis-bisnis masa depannya di bandara memang kita tidak bisa melihat pas hari ini gitu kita tapi sebentar lagi itu Sundawu selesai terus ke depan juga yang namanya distribusi kemudian e-commerce juga makin hari makin berkembang secara nasional dan sebagainya saya sih meyakini bandara ini memang punya masa depan gitu loh nah yang penting dari sisi kita kita menjaga integritas ya tentunya terus menjaga kenyamanan para investor gitu kemudian juga apa namanya kultur pelayanan di bandara sendiri harus kita kembangkan itu dengan baik gitu nah untuk masalah bagaimana meremehkan bandara dengan event-event bahwa itu juga siap saya juga senang nih kemarin program itu sudah kita masukkan dalam rus tadi dan alhamdulillah dapat persetujuan juga di antaranya gitu jadi ya apa namanya saya sih dari sisi bandara memang dengan semangat yang baru juga dengan dukungan dari segenap stakeholder sih kita meyakini ini tahun 2022 ini akan menjadi awal kepangkitan dari bandara kata jati apa yang Pak Singgi harapkan barangkali dari peran pemerintah peran DPRD provinsi Jawa Barat dan lain sebagainya apa harapan Pak Singgi untuk kemajuan PT PIJB Jawa Barat ini untuk pemerintah Jawa Barat sebenarnya juga dukungannya selama ini sudah memberikan banyak dukungan ya dari membangun bandaranya sendiri terus kemudian juga membebaskan lahannya juga gitu tapi untuk saat ini kalau memang modal itu memang karena situasi pandemi ya gitu terus kemudian dari DPRD sendiri juga tidak berhentinya mengawal kami itu dari soal setoran modal soal mengawal apa namanya bagaimana didorong untuk ini melobi ke pemerintah pusat dan sebagainya itu sudah banyak dilakukan kita berterima kasih nih kepada rekan-rekan dari bapak-bapak dari Dewan itu terus untuk harapan ke depan tentu ya yang paling kita harapkan itu masalah kolaborasi dan bergandengan tangan itu dengan misalnya soal pariwisata ya insyaallah nanti dengan kita bekerja sama dengan dinas itu dan dinas sendiri juga welcome untuk melakukan event-event bersama itu saya yakin dengan kolaborasi dan juga sharing ya itu ke depan itu akan bisa lebih baik gitu oke event terdekat garang kali pas sudah boleh dipocorkan ada event apa di sana kita di bulan Maret itu rencananya akan ada event apa namanya dari IMI ya itu insyaallah tetapi ini masih akan dikodok lagi gitu terus kemudian juga apa namanya nanti persiapan untuk menjadikan berbagai macam event itu di ini kita akan sedang setting di bandaranya gitu untuk bisa menjadi tempat yang sebagaimana disarankan Pak Yunandar gitu mohon duanya aja mudah-mudahan segera bisa terwujud itu terus kemudian juga apa namanya bukan tidak mungkin juga nanti ke depan seperti kemarin kita ketemu dengan Kang Riri kan itu untuk membuat apa namanya event-event besar yang terkait dengan masalah apakah itu live musik atau apakah itu itu pameran kemudian kemudian apa namanya mungkin dari sisi otomotif terus kemudian barang-barang yang di e-commerce perlu di apa namanya dilihat secara langsung dan sebagainya ini calendar event-eventnya sedang kita siapkan mungkin di apa namanya awal Januari besok kita sudah bisa bisa kita apa namanya mulai susun lah gitu untuk itu oke oke artinya sudah banyak yang dipersiapkan oleh pihak PT BJB Kertegeti ini dan sudah banyak senjata-senjata barangkali yang akan dipersiapkan yang nanti akan digunakan di 2022 ini dan tentu saja ini semuanya adalah untuk kemudian bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia terutama tadi di menjelangkan Jawa Barat itu ya Pak ya dan dari Pak Yunandar sendiri ini terakhir barangkali ya ada beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan oleh PT BJB atau harapannya atau apa yang bisa dimaksimalkan atau ada yang harus diperbaiki kah Pak Yunandar ya pada akhirnya memang kita melihat kawasan bandara ini pada akhirnya bagian dari konsep pembangunan Jawa Barat yang tidak terlepas dari berbagai aspek misalnya bagaimana mobilitas orang ya bisa difasilitasi dengan baik kita berharap memang nanti kalau sudah berjalan pelayannya betul-betul pelayanan yang ya premium lah sehingga masyarakat nanti memilih untuk terbang dan mendarat di bandara BJB jadi harus dikelola betul seperti sebuah organisasi perusahaan yang memang punya pesaing karena kita sekarang tidak hanya bersaing dengan Soekarno-Hatta, dengan Halim, dengan bandara Bandung sendiri di Hussein kalau ini jalan nanti suatu saat akan jadi bandara kedua terbesar tapi memang pada saat ini masih belum sampai ke sana begitu nah yang kedua juga karena ini sebuahnya konsep aerocity nah ini mimpi yang juga tidak bisa diwujudkan dalam 1-2 hari tapi bagaimana ke depan itu tadi ada yang mengawal dari pemerintah Provinsi Jawa Barat karena sudah ada grand design-nya sampai tahun 2045 maksudkan dan itu tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri harus ada yang kemudian memberikan guideline bahwa sekarang harus ada investasi apa yang baru jadi tadi saya sarangkan di awal bagaimana pemerintah Jawa tetap melakukan investasi di sana tidak berhenti begitu, tidak kemudian membiarkan BJB berjalan sendiri harus ada bangunan-bangunan atau fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Jawa Barat di sana untuk mewujudkan mimpi aerocity kereta jati karena nanti di sana semua industri strategis kita harapkan punya base di sana baik itu untuk penerbangan, untuk militer begitu ya jadi kawasan aerocity itu tidak hanya bandaranya saja tapi sebuah kawasan luas yang kemudian menjadi pusat dari perekonomian Jawa Barat untuk bisnis dan juga untuk industri pemandanganannya pun ini tidak kalah cantik ya dibandingkan dengan kota-kota lain kalau kita bisa lihat potensi dari perkembangan wisatanya pun di sana juga kalau misalnya kita ekstensi di sana indah-indah ya Pak ya nah boleh barangkali ini sedikit untuk mempromosikan nanti ke masyarakat atau pemirsa Bandung TV di rumah jadi kepada masyarakat ya kepada para pengusaha itu kami mengharapkan untuk berkunjung ke kereta jati mengirimkan barang lewat kereta jati nantinya juga kalau terbang pun juga lewat kereta jati gitu terus kemudian jadikan kereta jati ini sebagai suatu pintu gerbang itu untuk membawa rekan-rekan teman-teman ke wilayah Jawa Barat termasuk juga menjadi gate kalau kita akan bepergian ke luar negeri baik itu apakah karena dinas ataukah karena wisata ataukah karena sekolah pakai saja bandara milik masyarakat Jawa Barat ini toh nyaman besar dan kemudian juga aksesibilitas insya Allah mudah gitu terus kemudian fasilitasnya juga baik dari segi bandaranya kenyamanannya terus kemudian juga ruang tunggunya semuanya sudah sangat oke jadi monggo pada teman-teman mangga datang ke kereta jati untuk apakah itu berinvestasi ataukah untuk dijadikan tempat lalu lintas orang dan barang punya barang kirimlah lewat kereta jati tangan bepergian diri sendiri teman rekan keluarga lewat juga kereta jati dan berbisnis jangan lupa juga dengan kereta jati karena kereta jati itu punya masa depan dengan ide dari pemerintah provinsi untuk pengembangan metropolitan rebana dimana kereta jati adalah salah satu sentralnya gitu ada 13 kawasan peruntukan industri baru di masa yang depan yang akan dibangun dan kereta jati berada di tengah-tengahnya dengan konektivitas yang sangat baik ada tol nantinya juga ada kereta dan sebagainya jadi untuk masa depan bisnis itu menurut saya luar biasa kemudian untuk pelayanan untuk penumpang maupun masyarakat juga kedepan juga akan luar biasa juga gitu mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat ada beberapa hal yang bisa saya ambil dari pernyataan dari pasi G tadi adalah fasilitas yang sangat luar biasa sudah sangat baik lalu kemudian pelayanannya juga ini sudah sangat baik dan yang paling penting adalah akses menuju ke sana ini sudah dipermudah dengan segala demikian rupa programnya ya Pak ya ada tambahan Pak Yunandat? ya dari saya terakhir memang kita berharap bersama seluruh masyarakat Jawa Barat pada saat sekarang mungkin kita melihat kereta jati belum tumbuh berkembangan tapi disitulah peranan kita bersama bagaimana sama-sama untuk mencoba mendorong ini untuk menjadi bandara yang memang nanti menjadi bandara kebanggaan Jawa Barat dan pada akhirnya bahkan nanti suatu saat kereta jati ini akan menjadi agen percepatan pembangunan di Jawa Barat karena kita berinvestasi sekarang jadi harapannya ya mari bersama-sama semua para pengusaha masyarakat Jawa Barat kita bangun kita dorong semua agar kereta jati menjadi bandara yang kita banggakan suatu saat nanti oke terima kasih kepada Bapak Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Yunandar R.E.K. Perwira dan kepada Bapak Dirut B.I.J.B. M. Singgi terima kasih juga kepada Anda telah 30 menit bersama kami tadi itu dia bincang-bincang mengenai B.I.J.B. Kereta Jati nah ini semuanya kita tunggu program yang sangat baik dan kita bisa segera menikmati pelayanan dari sana dengan semua fasilitas dan akses yang ditawarkan di sana nah terima kasih sekali lagi saya Karina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih